Panglima Armada III memimpin upacara serah terima jabatan dan Lantamal 14 Sorong, serta juga melantik tiga pejabat yang akan bertugas di Kuarmada III. Upacara serah terima jabatan Komandan Lantamal 14 Sorong yang dilakukan di lapangan upacara Maku Armada III, di mana pejabat sebelumnya Komandan Lantamal 14 Brigjen TNI Marinir Amir Faisal, ke pejabat baru Laksamana I TNI Rahmat Jayadi, yang nantinya akan menjabat sebagai Dan Lantamal 14 yang baru. Komandan Lantamal 14 yang lama nantinya akan menjabat sebagai Komandan Pasmar III. Upacara serah terima jabatan ini juga langsung dipimpin oleh Panglima Armada III Laksamana Muda TNI Inyoman Gede Aryawan, yang juga sekaligus melantik tiga pejabat untuk menduduki jabatan strategis di Kuarmada III, yaitu Guspurla Kuarmada III yang dijabat oleh Kolonel Laut Paulus Rahmat Wahyudi, Satkor Kuarmada III yang dijabat oleh Kolonel Laut Selamat Haryono, dan Satvib Kuarmada III yang dijabat oleh Kolonel Laut Eko Vidianto. Lihat luas wilayah timur, maka Kuarmada III ditempatkan di Sorong. Dan nanti untuk Alutsista yang ada di Armada Timur, itu sebagian nanti akan menjadi tanggung jawabnya Armada III. Sekarang ini masih dalam proses peralihan. Berada di Sorong, Armada III berada di Sorong, Pasmar III berada di Sorong akan berusaha keras untuk bisa memberi manfaat kepada daerah yang kita tempatkan. Dalam wawancaranya, Panglima Armada III ini menyampaikan serah terima jabatan suatu organisasi merupakan salah satu bentuk binaan personil dan memberikan kesempatan bagi perwira untuk mengembangkan karir guna mewujudkan kinerja yang lebih baik. Selain itu, ia juga menyampaikan dengan hadirnya Kuarmada III di wilayah Indonesia Timur ini, diharapkan bisa turut memajukan wilayah Sorong dan sekitarnya. Rian Evinarta, Kompas TV Sorong, Papua Barat